Qul hadhi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa mani taba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyriki Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum di isanin illa yamitin Allahumma anfa'ana bima alam tana wa alimna ma yanfa'una wazidna ilma Orang jamah sekalian kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan subuh hari ini pagi ini kita kembali untuk melanjutkan daurah atau kajian berkurah ta'mir kali ini kita masuk sesi yang ketujuh Melanjutkan kitabul jana'is Tadi malam kita telah melanjutkan bahasan hadis 569 Hadis saking umu atiyah yang membicarakan tentang wanita yang meninggal dunia yang jenazahnya itu dimandikan Ada pelajaran lagi disini yang bisa diambil faidah dari hadis tersebut Ada pertanyaan yang diajukan pada Syemwad bin Salusimin atau pertanyaan yang beliau ajukan Bagaimana hukum jika ada kotoran yang keluar lewat dua jalan Setelah jenazah tersebut sudah di kafani Kan mungkin ketika kita bersihkan perut itu masih ada sisa-sisa Dan ketika sudah di kafani Metu Apakah perlu mandinya itu diulang Apakah perlu mandinya itu diulang Kata beliau disini Jika terjadi seperti itu ketika sudah di kafani Para ulama mengatakan Tidak perlu mandinya diulang Biar kotorannya tadi tidak keluar terus-menerus Artinya seperti itu tidak perlu diulangi mandinya Jadi tidak usah khawatir Jangan nanti ada ini aduh ini Jangan nanti mandinya tidak sah Tetap sah Intinya ketika sebelum dimandikan Kotoran-kotorannya itu dikeluarkan dengan baik Dikeluarkan dengan baik Kalau sudah Kita kafani Setelah dibandikan Kalau ada yang keluar Seperti itu tidak perlu diulangi lagi mandinya Paham Gik? Jadi kalau koror rois, koror takmir Temukan seperti itu tidak perlu khawatir Nah sekarang Kita lihat Masih tentang kain kafan Hadis saking Aisyah Nomor 570 Silahkan baca Mas Yidi Dari Aisyah Rasulullah s.a.w. berkata Rasulullah s.a.w. dikafani dengan tidak kain putih bersih Dari kapas Tanpa ada baju dan surban padanya Muttabakun alaihi Taip Dikatakan dalam hadis Aisyah Aisyah mengatakan Rasulullah s.a.w. dikafani Fisala sati aswabin Bidhin sahuliyatin Min kursufin Dikafani dengan Tiga kain putih Kain putihnya itu bersih saking kapas Tanpa ada baju Jadi yang dipakaikan ketika mengafani itu Tidak dibentuk baju Tanpa dibentuk juga surban Surban maksudnya penutup kepala Jadi tidak dibentuk seperti itu Jadi tidak Kita jahit seperti baju kain putihnya tadi Tiga lembar kain tadi dilapisin Dibentuk tiga lembar atas, tengah, bawah Dibuka seperti itu Kemudian dikafani Jenasa yang akan dikafani tadi Nah kesimpulannya Yang bisa kita ambil Yang terbaik Dalam jumlah kain kafan itu tiga Tidak lebih Yang terbaik Adalah tiga lembar Tidak lebih Nah nanti tentang perempuan Para ulama tidak pendapat disini Ada ulama yang tetap berpendapat Perempuan juga tiga Namun walaualam Yang paling bagus itu lima Biar lebih tertutup dengan sempurna Karena wanita itu beda dengan laki-laki Perempuan tidak Begitu mudah saja memakai pakaian Auratnya lebih diperketat Sehingga untuk menutupinya juga Lebih sempurna Jika dengan lima Nanti kita akan lewati Halal semacam itu Jadi intinya yang paling bagus Cuma tiga Lembar Maka Disini nanti Bapak atau pro takmir itu bisa perhatikan Kita kadang Menerima kain itu sampai berlembar-lembar Kadang saking anak Nanti saking sedulurnya Ini saking Saudara Yang paling tua Macam-macam kain ketika itu diterima Sehingga bukan semuanya dipakai untuk bungkus Ya ini bukan maksudnya ditolak Namun Kita baiknya Cukupkan dengan yang sederhana tadi Karena yang sederhana dan manut pada tuntunan Nabi S.A.W. itu lebih baik Daripada kita membuatnya lebih Paham nge? Jadi nanti tinggal diatur kata-katanya bagaimana Iki wes telu wes cukup Gak perlu ditambah lagi Biarlah nanti untuk yang lainnya Karena Dalam ajaran agama kita Kita tidak suka Berbuat boros Berlebihan Contoh dalam menggunakan air saja Nabi S.A.W. batasi cuma telu loh Tiga kali saja Kalau sudah empat kali basuhan Jenengan basuh empat Atau basuh lima Sudah berlebihan Walaupun airnya banyak Walaupun dalam keadaan ketika itu air banyak Kita gak pedulikan airnya Namun Tiga tadi Itu wes paling maksimal Sudah paling banyak Maka cukup dengan tiga saja Paham nge? Jadi nanti gak diluruskan ke masyarakat Tiga ini Yang baiknya dipakai Ya namun kalau jenengan Selaku Ka'mir Atau rois Atau kaum ketika itu Masyarakat terlalu ini Sudahlah pelan-pelan Yang penting Ini sudah disampaikan Tiga Ini dicontohkan oleh Rasul Ingat ini Kita membicarakan Kain kafan Sakitin Rasul Bukan orang lain Bukan Abu Bakar Bukan Umar Namun langsung dari Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalamu Nabi sederhana saya seperti itu Masa kita buat lebih Daripada Nabi Ya Dan ini juga mengajarkan kita Dalam hidup Itu gak boros-boros Walaupun kita punya lebih Mampu untuk Ngafani sampai sepuluh Walaupun kita mampu Sederhana Dalam Mengafani Itu lebih baik Jadi kesimpulannya Berapa yang paling bagus? Tiga Kemarin kita ada sebutkan dua Iya kan? Ada sebutkan dua Boleh Yang paling wajib apa? Satu Ini kalau sudah gak ada lagi loh Mau beli kain kafan gak Mampu Cuma bisa beli satu Tok Kondisi bencana juga Darurat untuk dimakamkan Ya sudah Diurus berarti dia cuma satu saja Mau nutup Yang penting nutup aurat Ini keadaan darurat Sekali Ini keadaan darurat Namun kalau yang sempurna tadi Dengan tiga Lembar Kain Nah kemudian ditambahkan lagi Faedahnya Jenazah Wajib ditutup Auratnya Kalau laki-laki apa? Untuk laki-laki Buster sampai lutut Itu wajib Kemudian kalau untuk perempuan Seluruh tubuhnya Kecuali Wajah dan telapak tangan Aurat Ya itu auratnya Bagian ini perlu diperhatikan Artinya Jangan sampai ada bagian tersebut Yang tadi aurat itu malah Bolong-bolong disitu Wah ini kain kafan Yang kok bagian situ yang bolong Nah Ini yang perlu diperhatikan Ketika Kita Ingin mengafani Jenazah tadi Nah kemudian Faedah yang lainnya lagi Untuk kain kafan Tidak perlu dibentuk Kemeja Atau penutup kepala Tidak perlu dibentuk Kemeja yang punya lengan Nah kemeja kan punya lengan Tidak perlu dibentuk Seperti itu Atau imamah Nanti muter Di bagian kepala Tidak perlu Mungkin ada yang ingin Tambah nambah kain lagi Disini Tidak ada Ya tetap di kafan Seperti biasa Tidak usah dibentuk-bentuk Semacam itu Dan ini tadi Yang tiga lembar Ini membicarakan Kata Syekh Abdullah Fawzan Disini Ini membicarakan Tentang kain kafan Untuk jenazah Laki-laki Tambahkan lagi Tiga lembar tadi Ini untuk Jenazah Laki-laki Kemarin yang kita Sebutkan juga Dalam masalah kain kafan Karena ada aurat disini ya Kemarin masih boleh enggak Untuk mencukur Bagian-bagian Seperti bulu ketiak Bulu kemaluan Masih boleh tidak Namun Karena disini Ada masalah aurat Ya Kalau yang bulu kemaluan Enggak dicukur Enggak apa-apa Berarti kalau yang bulu ketiak Masih Boleh Yang aurat itu yang perlu diperhatikan Jangan terlalu berlebihan Untuk hal itu Sekarang hadis yang berikutnya lagi Wa'arif Al-Ibni Umar Radiyallahu Anhu Ma Kala Lama Tuh Ya Abdullahi Kali Hubayyin Jاء Ibnuhu Ila Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Fakala Dari Ibnuhumah Radiyallahu Anhu Bahwa Ketika Ibnuh Uba Wafat Putranya Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan berkata Berikan Baju Baginda Padaku Untuk Mengkapaninya Lalu Beliau Berikan Kepatanya Muttab Amunah Alayhi Baik Ini Tentang Bolehnya Mengafani Dengan Membentuk Baju Kalau tadi Kita katakan Dalam hadis Saking Aisyah Sebelumnya Tidak Perlu Dibentuk Baju Maka Dicatat Hadis Nomor 571 Boleh Mengafani Jenazah Dan Membentuk Kainnya Dan Membentuk Kainnya Seperti Baju Di sini Masih Boleh Dilanjutkan Namun Lebih Baik Namun Lebih Baik Tidak Dibentuk Baju Namun Lebih Baik Tidak Dibentuk Baju Jadi ini Kompromi Dengan Hadis Sebelumnya Jadi lebih Bagus Tidak Cuma Lembaran Kain Biasa Saja Kemudian Hadis Yang Berikutnya Dari Ibn Abbas Wa'anib Abbas Radiyallahu Anhum Anna Annamiyya Sallallahu Alayhi Wasallam Kala Ilbasu Min Thiyabikum Al-Bayad Fa In Nama Min Khayr Thiyabikum Wa Tafinu Feeha Mauta Kau'ahul Khamsatu Illa Nasa'iyyah Was Sohah Al-Thirmidhi Dari Ibn Abbas Radiyallahu Anhumah Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Pakailah Pakaianmu Yang putih Karena Ia Adalah Pakaianmu Yang terbaik Dan Jadikan Ia Sebagai Kain Kaman Main Main Diriwayatkan Imam Lima Kecuali Anasai Dan Dinilai Suami Oleh Imam Adil Miri Hadis 572 Faideh Yang Bisa Diambil Disunahkan Memakai Pakaian Warna Putih Disunahkan Memakai Pakaian Warna Putih Manfaatnya Itu ada Tiga Manfaat Pakaian Warna Putih Ada Tiga Satu Lebih Bersih Satu Lebih Lebih Bersih Jangan Pakai Putih Ketauan Kotor Itu Mudah Kalau Pakai Yang Ireng Mau Saos Mau Kecap Ada Di Baju Itu Tidak Pernah Perhatikan Namun Kalau Putih Kena Kotoran Sikit Wah Ini Saos Wah Ini Kecap Wah Ini Sambal Ini Terlihat Ketiga Atau Rendah Hati Apa Maksudnya Kalau Disini Semuanya Pakai Putih Itu Tidak Ada Menunjukkan Istimewa Namun Kalau Ada Yang Warnanya Ngejreng Sedikit Wah Ini Kayaknya Ini Bukan Orang Biasa Wah Ini Kayaknya Kepala Desa Wah Ini Kayaknya Pak Camat Pasti Ada Bidanya Namun Kalau Pakai Putih Semuanya Wah Ini Mana Yang Punya Punya Kedudukan Istimewa Gak Ada Wah Ini Pakai Merah Ini Kayaknya Bukan Orang Biasa Kalau Sudah Ada Warna Itu Sudah Menunjukkan Beda Dia Ini Kayaknya Lebih Kedudukannya Lebih Tinggi Namun Kalau Semuanya Pakai Putih Sama Semuanya Dianggap Sama Semuanya Makanya Orang Arab Senangnya Pakai Putih Karena Gitu Mau Kelihatan Ini Raja Mau Kelihatan Ini Rakyat Biasa Semuanya Sama Saja Dalam Solat Juga Sama Seperti Itu Makanya Mereka Kalau Dalam Solat Seragam Semua Putih Seragam Semua Putih Itu Berubah Warna Kalau Masuk Musim Dingin Karena Kalau Putih Kan Kainnya Tipis Kalau Masuk Musim Dingin Butuh Kain Kain Yang Tebal Itu Baru Mereka Ganti Dengan Kain Warna Hitam Atau Coklat Itu Baru Berubah Namun Kalau Keseharian Kantoran Pun Seragam Putih Anak Sekolah Putih Juga Jadi Cleaning Service Putih Juga Sama Semua Seperti Itu Sama Kalau Dalam Melaksanakan Solat Keseharian Kelihatan Seperti Itu Mau Jadi Kepala KUA Mau Jadi Camat Sama Semuanya Gak Ada Batik-batian Disana Itu Keistimewaan Yang Ketiga Manfaat Yang Ketiga Dari Kain Putih Atau Pakaian Putih Lebih Mengingatkan Kematian Kenapa Kau Ingatkan Mati Karena Kain Kafannya Nanti Warna Putih Maka Maka Lebih Ingatkan Pada Kematian Saya Nanti Seperti Ini Warna Kain Saya Nanti Makanya Untuk Kain Ikhram Saat Haji Kale Umroh Itu Pakai Yang Putih Gak Pakai Yang Batik Ya Pakai Kain Warna Putih Polos Lagi Nah Kemudian Faida Yang berikutnya Lagi Untuk Kain Kafan Dipilih Kain Berwarna Putih Untuk Kain Kafan Dipilih Kain Berwarna Putih Alasannya Karena Apa Dilanjutkan Alasannya Kain Putih Adalah Kain Terbaik Kain Putih Adalah Kain Terbaik Dan Jadi Contoh Dari Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Rasul Tadi Kan Sudah Sebutkan Sebelumnya Kain Beliau Ketika Untuk Kain Kafan Itu Kainnya Berwarna Putih Kemudian Baida Selanjutnya Lagi Kalau Digunakan Kain Kafan Selain Warna Putih Selain Warna Putih Masih Tetap Sah Masih Masih Tetap Sah Sah Misalnya pas Lagi Bencana Cari Kain Sulit Yang Ada Cuma Kain Sarung Saja Untuk Ngafani Dia Sudah Dibungkus Seperti Itu Kita Sudah Mandikan Sudah Kafani Solatkan Sudah Dikuburkan Karena Tidak Mungkin Kita Paksakan Ketika Itu Untuk Keadaan Keadaan Yang Sulit Nah Sekarang Kita Lihat Tadi Selagi Yang Berikutnya Selamat 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 diantara kamu mengafani saudaranya hendaknya ia memilih yang paling baik diriwayatkan oleh muslim baik faedah yang kita ambil dari hadis ini hendaklah ketika mengafani dipilih kain yang terbaik dipilih kain yang terbaik yaitu kainnya berwarna putih bersih jangan sampai ada bercak-bercak ada coklat seperti itu kelihatan lawas kalau ada yang lain cari yang lain lebih bagus bersih mah putih bersih dan menutupi seluruh badan jenazah dan menutupi seluruh badan sejenazah faedah yang kedua kain terbaik tidak mesti mahal kain terbaik tadi tidak mesti harganya mahal ini bagaimana tadi disini disebutkan oleh Imam Al-Baghawi kalau mahal kalau mahal tidak menutupi ya percuma kalau mahal yang beramurkan uang padahal ada kepentingan lainnya juga jadi tidak disuruh wah harus beli kain yang impor misalnya harus beli kain yang jenis ini jenis ini tidak bebas jenisnya namun pokoknya itu bagus saja dilihat dari sisi kebersihan dan dilihat dari sisi menutupi auratnya tidak perlu dengan yang mahal sama juga ketika kita berpakaian seperti itu hadis yang berikutnya lagi dari Jabir wa'anhumu ratiyallahu wa'anhumu qala kala'an nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bayna ar-rajulayni infasla u'udin u'udin fi tawfin rahidin kemudian beliau bertanya siapakah diantara mereka yang paling banyak menghabar al-qu'an lalu beliau mendahulungkannya untuk dimasukkan ke dalam lahat mereka tidak dimatikan dan tidak disawarkan diriwayatkan oleh al-qulori baik lihat dari hadis Jabir ini beberapa pelajaran bisa kita ambil pelajaran yang pertama boleh kalau kita lihat disini nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua orang yang ikut perang Uhud dipakaikan satu kain ini dua orang dibungkus satu kain berarti boleh mengafani dua jenazah dalam satu kain boleh mengafani dua jenazah dalam satu kain kalau keadaan darurat kalau keadaan darurat juga disini faedah yang selanjutnya boleh menguburkan beberapa jenazah dalam satu lubang kubur kalau keadaan darurat contoh kalau keadaan darurat ini kubur masal maksudnya keadaan darurat gak mungkin kita ngurus satu-satu dan banyak kurban ketika itu ya sudah buat lubang besar kemudian dikuburkan berbarengan disitu berarti kalau tidak darurat boleh gak jadikan satu tidak contoh biasanya ada permintaan ada suami istri suami meninggal dulu istrinya meninggal belakangan istrinya katakan saya ingin satu kubur dengan suami saya ingin jadikan satu lubang jika lagi lubang itu dimasukkan lagi itu berbarengan tidak perlu kalau masih ada lubang kubur yang lainnya dibuat lagi lubang baru mungkin di sampingnya itu lebih baik daripada dijadikan satu daripada kita milih dijadikan satu jadi kadang permintaan kita tidak perlu penuhi ingat ya wasiat kemarin yang ditanyakan kemarin wasiat tidak selamanya dipenuhi kapan wasiat dipenuhi kalau tidak melanggar aturan kalau tidak melanggar aturan jalankan wah ini nanti tanah ini tolong nanti saya wasiatkan ini saya wasiatkan untuk bangun masjid nah wasiat ini dipenuhi namun kemarin kalau wasiatnya yang haram-haram tolong ini dibangunkan diskotik nanti ya gak boleh ini juga kalau wasiatnya dijadikan satu kubur satu lubang kalau masih ada lubang yang lainnya gak perlu karena itu cuma keadaan darurat saja dan keada darurat keadaan darurat membolehkan sesuatu yang tidak boleh jadi asalnya dibolehkan kalau darurat saja kalau tidak darurat tidak darurat tadi kalau disebutkan oleh Syekh Ali Basam beliau katakan kalau ada wabah penyakit besar ada peperangan yang menewaskan banyak orang sulit ketika itu ngurus satu-satu untuk ngurus kuburnya ya sudah disatukan kemudian faedah yang lainnya lagi orang yang mati syahid tidak dimandikan orang yang mati syahid tidak dimandikan juga tidak disolatkan menurut sebagian ulama juga tidak disolatkan menurut sebagian ulama ini Dalil Dalam Masjab Malik Dalam Masjab Imam Syafi Dalam Masjab Ahmad kalau begitu langsung gimana dikuburkan dengan keadaan pakaiannya seperti itu dengan penuh darah seperti itu tidak ada pakai kain-kain kafan Keadaan seperti itu yang dibakai Ini yang kemarin ada pertanyaan dari Pak Kamto kemarin Nah ini diantara dalilnya Disini disebutkan dalam akhir hadis Tidak dimandikan tidak juga perlu disolatkan Ada pun ada pendapat dari ulama yang lainnya juga tetap disolatkan Namun ini kembali nanti dengan keputusan Imam atau ada rois atau kaum kalau mau nyuruh nyolatkan nyolatkan tergantung keputusan dia dia yang punya wunang disini untuk memutuskan ini baiknya disolatkan saja karena tadi ini masalah khilafiyah ini masalah perbedaan dan Imam punya keputusan nantinya yang mengangkat perselisihan yang ada kemudian faedah yang lainnya lagi orang yang paham Al-Quran orang yang paham Al-Quran lebih punya keutamaan daripada yang lainnya karena sampai lebih didahulukan ketika dimasukkan dalam lahat karena lebih didahulukan dimasukkan dalam lahat dalam liang lahat karena disebutkan dalam hadis ayum aksar ayuhum aksar aksan lil Quran mana diantara jenaz-jenazah tadi ini kan mau dikuburkan yang lebih masukkan duluan dalam kubur itu yang mana cari situ yang paling paham Al-Quran kemudian faedah yang berikutnya lagi orang yang mati syahid bekas-bekas darahnya dibiarkan begitu saja dibiarkan begitu saja karena pada hari kiamat darahnya tadi akan berbau wangi akan berbau wangi pada hari kiamat ini akan berubah warna darah tadi itu akan berbau wangi kemudian faedah yang berikutnya lagi orang yang mati syahid tidak disolatkan dikarenakan dosa dosanya sudah diampuni dikarenakan dosa dosanya sudah diampuni sedangkan tujuan solat jenazah sedangkan tujuan solat jenazah untuk menghapuskan dosa dosa orang mati untuk menghapuskan dosa dosa orang mati kemudian faedah yang berikutnya lagi boleh kuburan yang telah lama boleh kuburan yang telah lama dimana jenazahnya sudah menjadi tanah dimana jenazahnya sudah menjadi tanah jadi sudah berubah bukan masih utuh jasadnya sudah berubah menjadi tanah kubur tersebut digunakan lagi untuk jenazah baru kubur tersebut boleh digunakan lagi untuk jenazah baru nah keadaan kubur yang ada di tanah suci seperti itu bapak karena area sana sudah sempit nanti dilihat oh ini keadaan sekian hari sekian bulan itu sudah kering sudah jadi tanah jenazah baru masuk lagi jenazah baru masuk lagi jadi yang dilakukan seperti itu jadi kita gak tahu nanti wah ini dulu simbah itu dimana ya mau nyekar sudah sulit ketika itu kenapa sudah ganti yang baru lagi namun yang jelas dikubur disitu namun ketika sudah kering sudah jadi tanah ketika itu sudah ganti lagi dengan jenazah yang baru karena sulitnya sana tempat-tempat untuk dijadikan area pekuburan faedah yang terakhir dari hadis ini ada orang-orang yang mati bukan dalam medan perang ada orang-orang yang mati bukan dalam medan perang namun disebut syahid namun disebut syahid contoh disebut syahid namun tidak mati di medan perang contoh mati tenggelam misalnya dengan kapal berlayar kemana itu mati tenggelam nah itu syahid namanya kemudian contoh lagi mati terbakar contoh lagi mati dalam keadaan sakit perut contoh lagi mati dalam keadaan nifas berarti wanita entah nanti setelah melahirkan itu bayinya keluar bayinya selamat ibunya enggak selamat nah itu disebut syahid contoh lagi mati karena benturan apa berarti tabraan motor kalau mobil tabraan mati syahid maka lanjutannya keadaan tadi tetap dimandikan sampai disolatkan tetap dimandikan dan disolatkan jadi bapak perhatikan ya beda perlakuannya seperti orang yang mati di medan perang kalau yang di medan perang tadi kita tidak mandikan darahnya pakai begitu saja tidak juga disolatkan kenapa tadi tidak disolatkan kalau menurut masyarakat syafi'i karena dosa-dosanya sudah diampuni sedangkan orang yang mati kemudian disolatkan dia butuh banyak pengampunan dosa ketika itu makin banyak yang nyolatkan ada yang nyolatkan 40 ada yang nyolatkan itu 100 kata nabi s.a.w. itu mudah dapat syafa'an makanya ini tolong poro takmir poro rois didik nanti masyarakat dengan baik masyarakat ketika hadir untuk layak itu baiknya nyolatkan atau kumpulkan satu momen satu waktu kita jam 10 nanti semua warga mohon nyolatkan jenazah ini apa manfaatnya makin banyak yang nyolatkan makin banyak dapat ampunan loh bapak-bapak lebih manfaat ini lebih penting daripada jenengan lakukan amalan-amalan setelah mati ini lebih penting ini sudah ada jaminan dari hadis orang yang nyolatkan 40 orang ini tidak berbuat syirik pada Allah sama sekali nyolatkan orang yang mati ini makin soleh makin bagus juga dan gak perlu pakai bayar ya coklat masyarakatnya diberitahu dididik dengan baik masyarakat jadi baik kemudian nyolatkan ketika itu ini belum dibiasakan loh di tempat kita belum dibiasakan tempat kita didik ibu-ibu dengan baik didik bapak-bapak dengan baik mengajarkan sulat jenazah bacaan-bacaannya seperti ini kalau sudah ada yang mati ayo ngumpul jam 10 nanti ya semua nyolatkan jenazah makin banyak makin afdol daripada yang nyolatkan ya kadang cuma pak kaum beberapa orang empat ya gurlimo kasih amplop lagi ini gak usah karena kalau tahu ini orang ini butuh doa butuh kita doakan butuh kita doakan untuk banyak ampunan insya Allah semuanya mau dengan rela itu sekali lagi ya lebih manfaat daripada jenengan ngurus untuk selamatan-selamatan kematian nanti setelah itu ini lebih manfaat ini sudah pasti sudah pasti dapat ampunan kalau yang setelah itu belum ada jaminan ya ini sudah pasti kita kadang prioritaskan sesuatu yang belum pasti padahal ada yang sudah pasti dalil-dalilnya sudah pasti juga janjinya sudah pasti dapat ampunan makin soleh yang nyolatkan orang-orang yang nyolatkan itu makin soleh makin bagus ya makin soleh yang nyolatkan makin bagus karena disebutkan dalam riwayat 40 orang tidak berbuat cirik sama Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat cirik wah itu dikatakan lebih bagus kadang juga disebutkan dengan buat 3 sof ya jadi ada 3 bentuk yang disebutkan dalam hadis buat 3 sof atau jamaannya 40 tidak berbuat cirik ya atau jamaannya itu 100 intinya sebenarnya bukan pada jumlah ya intinya sebenarnya bukan pada jumlah namun makin banyak makin bagus untuk nyolatkan kalau tadi dikatakan 3 sof tadi gimana cara buatnya jamaannya sedikit bisa buat 3 sof juga tidak masalah misalnya dengan imam jadi 6 orang berarti jamaannya 5 buat di sof pertama 2 di sof kedua 2 di sof ketiga 1 namun kalau cuma 3 orang ya sudah lah semuanya di depan gak apa-apa mau buat bagaimana lagi iya kalau 5 tadi 5 jamaannya 5 2 2 1 kalau jamaannya cuma 3 ya sudah lah depan semua kenapa dibuat 3 ya disunahkan dibuat 3 untuk membuat jenazahnya tadi banyak dapat pengampunan karena disebutkan dalam riwayat seperti itu jadi bisa memilih paling banyak bisa membuat 3 sof kalau ada paling banyak kita minimal 3 sof dibuat ya minimal 3 sof dibuat ada pertanyaan oh ya ada mbak ya waalaikumsalam 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 nah baiknya seperti itu nanti kita akan lihat satu hadis lagi disini diperintahkan tidak boleh berlebi-lebihan untuk mengafani karena apa nanti nabi sallallam sebut disini ya karena kain kapan itu cepat dimakan tanah ngapain banyak-banyak kita ngapain satu rugi boros kemudian kalau tadi disuruh ikutkan ke kubur kalau disuruh ikutkan itu juga pemborosan jadi tadi beri saran seperti itu lebih bagus mending ini dibakai untuk nanti tiangis miskin jadi rois kumpulkan tadi kainnya kalau ada yang mati lagi di kafani dengan kain tersebut kalau tidak punya kain atau berat untuk membeli kain kafan mbak rois belakang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya yang meninggal itu orang wanita yang menghadirkan juga wanita tetapi karena misalnya orangnya itu besar yang meninggal itu lalu yang mau pokok itu kalau cuma putri-putri itu tidak bah kalau jenazahnya sudah dimandikan lalu ditutup dengan kain yang kering itu yang membawa ke tempat kapan itu kalau orang laki-laki boleh enggak itu yang pertama yang kedua disini ini kebanyakan orang-orang yang mati menembuhnya masih dengan itu kerotok atau kerotakan itu bagaimana hukumnya terima kasih walaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau keadaan tadi maka sesuai dengan kaedah keadaan darurat membolehkan sesuatu yang tidak boleh itu cuma darurat saja namun baiknya auratnya masih dalam keadaan tertutup baru nanti dibobong nanti oleh jamaah bapak yang lainnya mau bantu silahkan namun cuma bantu seperti itu nanti yang ngafani ibu-ibu juga satu terus yang kedua tadi pakai peti masih boleh mau pakai peti masih boleh namun kalau panjang dengan ingin lebih hemat pakai apa keranda ya itu lebih hemat kenapa lebih hemat ya karena kalau kita pakai peti biasanya beli mahal satu biasanya berapa sampai 400 ribu sampai jutaan yang bagus ngapain bagus-bagus juga ternyata ada sekarang kalau memilih kayu kualitas bagus tetap juga nanti hancurkan di tanah sama saja maka tadi masih boleh untuk itu masih boleh namun kalau pakai mau pakai keranda itu lebih hemat dan nanti dipakai berulang kali tinggal nanti kebiasaan kita biasanya nutupi jenazahnya nanti ketika masuk dalam lahat itu pakai kayu-kayu tinggal cari kayu-kayu biasa saja untuk nutupi ini lebih hemat dari sini lebih hemat lebih hemat ada lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masalah waktu itu penguburan jenazah waktu penguburan jenazah begini di tempat saya itu sosok sering itu akan bertengkar pendapat dengan yang-yang-yang rumah jenazah itu sempat-sempat untuk dikuburkan karena kondisi badannya tidak memungkinkan itu karena menunggu karena menunggu keluarga sampai berlarut-larut dan kondisi waktu kuaca tidak memungkinkan bagaimana sesuai dengan hadir dan tidak akan bertengkar dengan keluarga nanti kita akan lewati insyaallah hadisnya yang jelas kesimpulannya lebih cepat menguburkan lebih bagus manfaatnya ada dua kalau orang yang mati itu orang soleh dia lebih senang sampai dikuburan lebih cepat karena dia ingin segera dapat nikmat kubur kalau yang kedua orang yang gak soleh ahli maksiat kalau kita bawa ke kubur cepat orang-orang yang ditinggal nanti masyarakat sekitar gak kena dampak jelek dari orang ini karena kalau dia lama-lama nanti ingat lagi wah dulu ini dia kelakuannya kayak gini wah nanti rasani dia lagi tambah bicarakan dia jelek lagi ingat-ingat keburukannya nanti teman-teman premannya juga datang lagi wah kita terpengaruh jeleknya ada ditambah lagi disini tadi nunggu lama merepotkan yang lainnya juga maka kalau memang keluarga keluarga itu telat wah ini ditunggu dari Jakarta nanti sore baru datang sebenarnya jam 10 kita sudah bisa kuburkan nunggu lagi sampai jam 5 kadang ada yang nunggu sampai besoknya lagi baru di kuburkan ini terlalu merepotkan tadi merepotkan orang banyak juga warak ngarit contoh sederhana saja seperti itu nah sekarang untuk orang yang telat tadi gimana cara mengatasinya yang pertama dia sebenarnya tidak punya kewajiban juga untuk ngurus-ngurus itu kalau sudah ada yang lain ngurus satu yang kedua kalau dia belum menyolatkan misalnya maka nanti kita akan temukan hadis boleh menyolatkan jenazah yang sudah dikubur di kuburan bukan sholat goib jenazah juga namun jenazahnya sudah dikubur kita datang ke kuburannya nyolatkan di kuburannya cara sholatnya gimana ingat sholat jenazah gak ada rogok gak ada sujud kan jadi masih boleh itulah satu sholat yang dibolehkan karena tidak ada ruku dan sujud dibolehkan di kuburan cuma satu ini dan pernah dilakukan oleh Nabi SAW Nabi pernah menemukan ada tukang bersih masjid itu meninggal dunia Nabi SAW tidak dikabari kemudian Nabi SAW marah pada yang lainnya kalian kok gak beritahu saya kalau yang biasanya jadi tukang bersih masjid ini itu sudah meninggal Rasulullah SAW kemudian nyolatkan jenazah ini di kuburnya jadi yang telat nanti diberitahu sedulurnya yang telat adiknya yang telat anaknya yang telat nanti diberitahu sudah lah jenazah kalau ingin nyolatkan insyaallah masih boleh namun nanti di kuburan jangka waktunya tidak dibatasi menyolatkan jenazah itu gak pandang jenis perempuan boleh ya dibolehkan juga ngadapnya ngadap kiblat gimana-gimana Pak Mariano ini ya misalnya di kuburannya kuburannya yang ngadap sini kan kuburan ini sudah ngadap kiblat sudah gitu oh iya masalahnya kita pakai atap-atap repot sekali ini masalah lain ini tinggi ini nanti kita akan lewati masalah kuburan bentuk kuburan sendiri ada aturan itulah repotnya ini kalau ini Pak Camat ya kan repotnya kayak gini loh arak nyundul itu lah repotnya kalau kuburan nganggu atapnya kayak gitu repotnya mau nyolatkan gimana Pak dituntut ketika yang belum nyolatkan bisa nyolatkan disitu ya diatur lah saya agak repot nih mengurus kayak gini yang penting tadi ada solusi enggak nyolatkan di kubur solatnya solat apa solat jenazah empat kali takbir sama persis seperti itu kita enggak tahu solusi ini makanya bingung ini wah nunggu nanti dia mau nyolatkan padahal padahal ada solusinya sama nanti pahalanya sama nanti juga memberi saan syafaat pada orang yang nanti sudah mati tadi sama memberikan ampunan untuk dia juga sama nah itu masalah lain lagi sudah ada lagi nah ini gini sekarang nonton mic 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 ini ustad yang pertanyaan yang pertama biasanya di tempat kami ini ada kematian itu dibajakan surat apa surat apa oh pas lagi layak gitu nah terus yang kedua yang kedua di tempat kami juga masih ada kalau mau menghapani itu ada ada kain kapan yang di sobek mungkin di bumbung dan di kepala dan di bawah itu bagaimana di sobek di sobek tujuannya apa untuk bentukkan celana gitu mungkin selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh tadi kita lihat aturannya gimana tadi perlu gak dibentuk perlu gak dibentuk asalnya tidak lebih bagus tidak cuma lembaran kain saja tidak disuruh bentuk baju tidak disuruh bentuk celana namun kalau ada yang membentuk pun juga masih boleh namun yang lebih abdol seperti kain kapan nabi sallallahu wabarakatuh tidak dibentuk baju atau celana jadi tidak perlu dilakukan seperti itu kalau tidak darurat tadi ya tidak darurat terus yang pertama tadi nyetel muratal berarti ya walaupun saya mau larang juga karena ini sudah jadi kebiasaan sebenarnya ya karena cuma menandakan saja orang itu mau datang namun yang sebenarnya ada tidak pakai itu pun tidak masalah tidak pakai itu pun tidak masalah bahkan mungkin tidak pakai pun itu lebih bagus seperti itu terus ini dulu Pak Firman posisi jenazah saat apa dia itu mau ditapkan itu tangannya disedakkan atau tidak saya pernah lihat tutorial itu memposisi tangan tidak dikedekapan dan ketika ditanya memang tidak ada jari dia akan memerintakan baik misalnya yang kedua misalnya kita tertinggal dari sholat jenazah ada dua orang terus posisi tangan sholatan itu seperti sholat jenazah nah posisinya nanti kalau yang nyolatkan jenazah cuma dua imam di samping kiri yang satunya lagi di samping kanan seperti sholat biasa berarti tinggal posisi imam nanti kulau laki-laki nanti pas di kepalanya walaupun perempuan nanti di tengahnya terus yang pertama tadi tangannya sedekap atau tidak kalau pararois gimana sedekap ada yang gini walau alam kalau dalil tidak menyebutkan tegas berarti kondisinya bebas ya artinya bebas mau luruskan boleh mau sedekapkan juga boleh yang jelas jangan anggap utama kalau saya lebih bagus sedekap saja karena ini bukan kondisi sholat ini bukan dalam kondisi sholat selama kita sampai di dalil-dalil seperti ini belum dijelaskan berarti nanti kembali mau sedekapkan boleh mau di lepas juga seperti itu boleh tidak ada dalilnya bukan menunjukkan bahwasannya disedekapkan dilarang bebas disini bebas disini mau perlakukan seperti itu jadi dibebaskan saja mau sedekap boleh mau dilepas seperti ini juga boleh ada lagi Pak Wasji dan selesai yang saya banyakan andaikan ada salah satu jenangka itu ya dari lubang baik kemaluan ataupun lubang lubang keluar daerah terus-menerus kemudian pada saat sekarang sudah jamannya zaman masuk bagaimana kalau dipakaikan pembers kalau kita lihat tadi ada boleh untuk hentikan seperti itu dengan cara pakai tadi dengan cara pakai pembers yang belakang yang belakang sana jadi Jabal Nur ya mau dipangku atau diletakkan Allah di sini juga bebas tidak disebutkan cara khusus kita selama masuk di dalam hadisat di sini belum kita temukan cara khusus untuk itu kalau tidak disebutkan berarti bebas sekali lagi kalau tidak disebutkan berarti bebas jangan kita juga spesifikan harus didudukan enggak jangan juga ada yang menganggap kalau didudukan salah enggak juga karena tidak disebutkan di sini berarti cara memandinkannya itu bebas mana yang mudah maka itu yang dilakukan terus tadi yang kedua ada doa khusus untuk mandikan jenazah awali dengan wudhu wudhu berarti pakai bismillah sudah mandi cukup dengan niatan memandikan saja sudah tidak ada doa khusus untuk memandikan yang ditanya memandikan enggak ada doa khusus enggak ada seperti ada lagi Mbak Muci walaikumsalam 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 enggak korban pembunuhan ada yang bunuh orang tersebut enggak cuma syahid secara penyebutan namun secara hukum nanti tidak dimandikan tidak disolatkan tidak yang dimaksudkan mati yang tidak dimandikan tidak disolatkan kalau mati di medan perang untuk para para mujahid kedua mbak Sholat Jumat kurang dari 40 mas sisa Pernah saya dalam kajian takmir sebutkan hadis Waktu itu yang sholat cuma 12 orang Awalnya banyak Karena ada pedagang dari Yaman itu datang Pedagang dari Syam itu datang Mereka ketika itu ingin lihat Akhirnya semua tinggalkan Nabi SAW berkhutbah Mau lihat dagangan tadi Barang dagangan yang datang Tinggal 12 orang yang mendengar khutbah Berarti masih boleh Manfaat apa? Menabur bunga Ini malah gak ada tuntunan Ada keyakinan Satu Karena mengikuti Nabi SAW yang ketika itu Nanam pelepah kurma Kalau disini ganti pelepah apa berarti? Dulu Nabi SAW nanam pelepah kurma itu Karena ada tujuan Nabi lewat kubur Ada dua kubur Dua-duanya ini mendapatkan siksa kubur Nabi SAW diberitahu seperti itu Satu gara-gara Satu gara-gara Kencingnya bermasalah Yang kedua Sering Namimah adu domba Lalu Nabi SAW Tanam pelepah kurma yang masih basah Selama pelepah kurma ini Belum kering Maka Mereka selamat dari siksa kubur Kalau jenengan nanam orang seperti itu Ini ada kubur orang Terus jenengan nanam pelepah kurma tadi Berarti sudah punya keyakinan Ini lagi dapat siksa kubur Padahal kita enggak tahu Jenengan enggak diberitahu malaikat juga kan? Enggak Maka tidak perlu Maka sebenarnya para ulama katakan Menebar bunga itu bukan tradisi kaum muslimin Itu cuma ngikut-ngikut orang kafir Itu bukan tradisi kita Ya Seperti itu Tradisi kita doakan Doakan kalau lagi ziara kubur Itu lebih utama daripada dengan itu nebar bunga Tiang waru Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dua pertanyaan lagi ya ini ya Bapak usah keleh Waalaikumsalam Mohon bertanya Pak Ustaz Yang kami tanyakan Yang pertama Itu Spor masalah jenajah segar Kalau di tempat saya itu Saya masih kecil Itu ada jenajah yang Posisinya itu Bungkuk Atau Bungkuk Supaya 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 Si jenajah itu Ditarik Atau Ditarik Sama Dipaknya Kalau Yang Kebanyakan orang Yang tahu Itu Dibasih Air Sopat Itu Kalau Di Sama karetan jahil Itu Apakah Masuk Pada Dari Atau Yang Intinya Yang tadi Bungkuk Tadi ingin dibuat lurus Yang kedua Memasukkan jenajah Waktu Waktu Tidak boleh Tidak boleh Masalah Ditentukan Waktu Yang tidak Boleh Itu Waktu Matahari Di tengah-tengah Atau Matahari Terbit Atau Matahari Temulang Itu Tidak Boleh Dan Tidak Bolehnya Itu Ada Hukumnya Atau Tidak Dan Kita Tepat Matahari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Dua ini Nanti saya carikan dulu Kalau meluruskan Badan Memang bisa Pakai sesuatu Untuk meluruskan Tadi yang Bungkuk Lurus apa Kalau memang ada Dan tidak menyakiti Jenazah Tidak masalah Baik Ada pun Waktu Kubur yang terlarang Nanti saya beritahu Saya cari dulu Waktu Menguburkan Yang terlarang Satu lagi Oke Munggu Pak Waalaikumsalam Yang saya tanyakan Masalah mayat Dengan Ketak Yang Ada Di Peratuan Pernah terjadi Ada mayat Di tempat Saya itu Ukurannya Kalau Buat Yang 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 Itu Itu Dinyatakan Tapi Karena Saudara Yang Ada di Peratuan Itu Minta Ditunggu Tetapi Disitu Warga Minta Terlalu Terlalu Jika Tepat Menunggu Salah Berada Di Tepat Jauh Setelah Selesai Membuat Tidak Lahatnya Itu Suruh Nunggu Jam Satu Jam Setelah Satu jam Tidak Datang Terpaksa Sedang Yang Kepulian Setelah Sampai Kepulian Mau Dimasuk Kepulian Lahat Itu Masih Ada Karena Banyak Komunikasi Terpaksa Supaya Menunggu Nunggu Lagi Nunggu Lagi Sampai Lagi Sampai Diliang Lahat Jangan Sampai Dimasukkan Nah Ini Yang Saya Tandakan Menunggu Saudara Yang Kita Padahal Mayat Sudah Berada Dilihatan Yang Lahat Itu Bagaimana Itu Pertanyaan Sama Sama Seperti Tadi Menunggu Untuk Prosesi Jenazah Sampai Juga Penguburan Nunggu Saudara Tadi Saya Sarankan Tetap Lebih Bagus Disegerakan Apa Manfaatnya Tadi Disegerakan Kalau itu Tiang Soleh Dia Lebih Cepat Dapat Nikmat Kubur Kalau Itu Orang Yang Jelek Maka Kita Lebih Cepat Dapat Selamat Selamat Dari Godaannya Selamat Dari Fitnah Jeleknya Dan Seterusnya Jadi Tinggal Dikasarankan Saya keluarga Ngomong Baik Baik Ini Semuanya Sudah Pada Repot Saya Yakin Nanti Sampai Itu Kalau Ini Sudah Terik Panah Matahari Panas Jamaahnya Nanti Kena Panas Juga Seperti Repot Ketika Itu Dan Tadi Orang Matipun Disini Ingin Lebih Cepat Masuk Kubur Keluarganya Nggak Usah Dipedulikan Sebenarnya Tinggal Nanti Komunikasikan Dengan Pihak Keluarga Seperti Itu Wallahu PR Saya Berarti Untuk Anak-anak Tadi malam Ditanyakan Anak-anak Siapa Yang Mandikan Kenapa Jenasah yang ketika Hidup Tidak Solat Jenengan Hukumi Secara lahirnya Saja Kalau Dia ngaku Muslim Diurus Tetap Nyulatkan Kalau Jenengan Nggak Nggak Nyulatkan Nggak Masalah Biar Yang Yang Nyalatkan Baik Ini Nanti Ada PR Anak-anak Yang Mati Siapa Yang Nyulatkan Sama Waktu Penguburan Yang Terlarang Tali Untuk Apa Terus Talinya Dipakai Berapa Insya Alanya Akan Lewat Lewat Ini Tali Yang Dibunakan Ya Baik Itu Saja Kita Sarapan Pagi Kembali Lagi Jam Setengah Sembilan Cukup Cukup lah Ada yang mau mandi Mau nunggu Makannya agak lama Mandi dulu Kalau enggak Makan dulu Habis itu mandi Setengah Sembilan Lagi Kita Cukupkan Oh Jam Sudah Sudah Padang Nantri Mandi Kan Ada yang Belum Ini Kayaknya Oh Inshallah Mbak Mbak Ya Mohon Maaf Ya Insya Allah Ya Kita tutup Subhanakallahumma Bihan Assalamualaikum 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 Assalamualaikum